Hai, berjumpa lagi dengan saya di channel Irulin TV Seni bela diri merupakan penemuan atau bisa dibilang teknologi yang ditemukan manusia untuk mempertahankan diri dari serangan musuh Sebelum lanjut, tidak ada salahnya jika kalian dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya dulu ya Agar channel ini semakin berkembang Yuk intro dulu Intro Ada banyak banget macam dan jenis seni bela diri di dunia ini Mulai dari yang menggunakan kecepatan kaki seperti taekwondo atau fokus dengan pukulannya seperti boxing atau lain sebagainya Kali ini saya ingin membahas satu bela diri asal Tiongkok yaitu kungfu Lebih spesifiknya yaitu kungfu Shaolin Shaolin sendiri merupakan seni bela diri tertua yang berasal dari kuil Buddha di China Namun yang perlu diingat Shaolin itu gak cuma bela diri Melainkan juga mencangkup dari aspek kehidupan Mungkin banyak dari kamu yang jarang banget melihat kemampuan seni bela diri Shaolin Karena media TV lebih sering menampilkan Shaolin soccer kali ya Maksud saya lebih sering menampilkan seni bela diri modern seperti UFC, tinju, dan lain sebagainya Faktanya seni bela diri Shaolin itu jauh lebih menarik Ya memang sih saya belum pernah mempelajari seni bela diri Shaolin tersebut Tapi setelah saya selidiki nimbah google tentang bela diri Shaolin hasilnya sangat menarik Ternyata bela diri Shaolin bisa meningkatkan kekuatan manusia melebihi batasnya Alias menjadi kuat banget cuma gak tau apakah bisa sekuat Saitama One Punch Man atau tidak ya Pendapatmu gimana nih? Tulis di kolom komentar ya Oke langsung saja kita simak fakta tentang kekuatan Shaolin Yang pertama, latihan sejak dini Di dalam kuil Shaolin ternyata ada juga loh yang namanya sekolah bela diri Shaolin Dan uniknya bela diri Shaolin disini dilatih ketika mereka masih berusia kurang lebih 8 tahun hingga dewasa Anak-anak ini dilatih bagaimana caranya bertarung hingga memiliki badan super lentur Ternyata untuk melatih kelenturan badan kayak gini diperlukan latihan bertahun-tahun Pantesan saja seperti itu, mereka dilatih dari kecil sih Gak cuma disitu saja, bahkan disaat bocil-bocil plus 62 asik joget-joget di tiktok dan sebagainya Nah, para bocil Shaolin ini justru dilatih kekuatan sejak kecil agar memiliki tenaga yang luar biasa ketika mereka dewasa Bahkan latihan mereka tidak tanggung-tanggung Mereka menjalani latihan fisik yang bisa dibilang keras banget Contohnya kayak gini nih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, para master Shaolin ini menyuruh anak-anak tersebut untuk berjalan lebih dari 5 km tiap harinya Sambil membawa batang kayu dan juga air Wah, jempol kaki dan tangan bisa dangdutan kalau gitu ceritanya Mereka juga memiliki jadwal jam yang ketat banget untuk makan ataupun istirahat Bisa kamu lihat sendiri kan gimana latihannya di usaha sekecil itu Apalagi kalau sudah besar Pastinya bisa memiliki kekuatan yang luar biasa banget ketika bertarung atau bertahan dari serangan musuh Mungkin juga ini adalah salah satu alasan mengapa film bertemakan Shaolin populer banget sampai ke internasional Yang kedua, sekolah Shaolin Ternyata China merupakan negara dengan perguruan Shaolin terbanyak di dunia Mungkin mirip seperti pondok pesantren kali ya Namun perguruan Shaolin yang paling terkenal adalah kuil Shaolin yang berada di provinsi Hena Di dalam kuil ini terdapat lebih dari seribu murid yang terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa Mendapatkan pelajaran seni bila diri bahkan sampai cara beradaptasi dengan lingkungan selama puluhan tahun Nah, kayak gini nih kegiatan mereka ketika berada di kuil Shaolin Mengapa terjadi perpisahan ini Eh, salah 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 bukannya itu maksud saya yang ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Salah satu latihan paling unik selain kelenturan tubuh yaitu Iron Hand Bukan Iron Man lho ya, tapi Iron Hand Nah, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan tangan dengan cara memukul pasir selama ribuan kali dalam sehari Wah, gokil banget kan? Oh iya, kuil Shaolin ini juga terbuka untuk umum lho Sehingga banyak banget diminati oleh turis lokal ataupun turis mancanegara Yang ketiga, kekuatan Shaolin Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa para murid Shaolin memiliki tubuh yang kurus kerempeng seperti itu bisa kuat banget kalau diajak bertarung? Nah, jawabannya ada di video satu ini kali ya Video ini memperlihatkan kecepatan serta kehebatan membaca pergerakan lawan Seperti ini cuplikannya Ketika pria Rusia itu berusaha memukul siswa Shaolin Praktisi Shaolin itu menghindar sambil menendang ke arah bagian wajah pria itu Seakan-akan, sang Shaolin sudah tahu jika pria Rusia itu akan menundukan kepalanya Sehingga tendangan Shaolin tersebut mengenai wajah pria Rusia itu Dan membuatnya terjatuh Ada lagi praktisi dari pria berusia 95 tahun Pria bernama Haiteh ini sudah belajar Shaolin selama lebih dari 50 tahun Walaupun dia sudah pensiun mempelajari Shaolin karena usianya Namun sisa-sisa kekuatannya masih ada Salah satunya adalah atraksi berdiri dengan menggunakan satu jari saja Nah guys mungkin kalian bertanya-tanya Mengapa kayu ini bisa berlubang seperti ini Ini bukan karena dimakan ulat atau dipatuk oleh burung ya Melainkan penyebab sebenarnya adalah karena sering dipakai untuk latihan kekuatan jari atau iron finger oleh para Shaolin disana Latihan ini memukulkan ujung jari ke kayu-kayu pohon selama bertahun-tahun Sehingga kayu tersebut bisa bolong seperti ini Kebayangkan betapa beratnya latihan seperti itu Yang keempat pertarungan Shaolin Walaupun Shaolin tidak diutamakan untuk memamirkan kekuatan bertarung Namun beberapa orang ini menampilkan gaya bertarung Shaolin untuk memperlihatkan ke dunia jika Shaolin itu sama hebatnya dari seni bela diri modern Sebuah pertarungan unik terjadi ketika Yilong melawan pemain boxing raksasa yang bernama Hongman Choi Coba lihat dari tingginya saja sudah kalah telak Namun pertandingan ini dapat dengan mudah dimenangkan oleh master Shaolin tersebut Jika tadi kalian melihat Shaolin lawan boxing Kali ini ada pertandingan uji coba master Shaolin melawan master Taekwondo Walau sepertinya pertarungan ini cuma peragaan tapi seru juga untuk ditonton Ada hal yang menarik banget di pertarungan ini Coba kalian lihat praktisi Shaolin tersebut Seakan dia sudah bisa membaca seluruh pergerakan dari master Taekwondo ini Wih keren banget kan Tidak cuma itu saja Karena gerakan master Shaolin itu juga terbilang cepat banget Ketika memberikan serangan kepada master Taekwondo tersebut Yang kelima atraksi Shaolin Nah selain dari bertarung Shaolin juga sering menghibur masyarakat dengan atraksi-atraksi gokilnya Mereka melatih kemampuan untuk menampilkannya di depan masyarakat Hal ini bertujuan untuk memamerkan kemampuan Shaolin Dan menurut mereka hal ini lebih baik daripada harus bertarung Karena Shaolin itu cinta damai sesuai dengan ajaran agama Buddha Dan seperti ini atraksi para Shaolin di China Itu dia fakta unik tentang Shaolin Jangan lupa untuk nonton konten lainnya juga ya Karena di channel ini ada banyak banget konten menarik yang pastinya bisa menghibur kalian Dukung terus channel ini dengan cara like, share, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Saya Irulin, terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di konten selanjutnya